Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Utam Kola Untuk konten ini, saya ingin menunjukkan dan saya ingin menjelaskan, terutama bagaimana cara berpindah berjalan Mungkin untuk teman-teman bercinta alat-alat berat khususnya, konten saya kali ini khususnya membahas fungsi-fungsi remote dari RC Excavator yang tipe WL16800 Seperti sudah sama-sama kita ketahui ya, WL ini semuanya yang spool metal ya Dari mulai, dia sudah pakai serpo, serponya ada double, di lengan panjang dengan lampendek Bucket metal, chasis metal, juga untuk track caterpillarnya ada metal Nah, di kesempatan video saya kali ini, saya akan bagi-bagi info lah ya Nah, ini semuanya fungsinya untuk apa sih di remote-nya Terus cara untuk menggerakkan lengannya, arm-nya, cara untuk mengangkat bodinya, mengangkat bodi biar dia bisa ngedance Ataupun dia bisa manuper yang lebih cepat Oke, satu-satu aja ya, gue langsung aja Oh, mungkin kali ini gue gak tanpa bikin asap ya Jadi, fungsi asapnya tuh disini dia Jadi, asapnya lo tinggal aja pencet nomor 4 Ini karena di mode-nya gue sih, gue belum pakai asap ya Gue belum pakai cairan Kalau untuk asap, nanti disini lo pakai channelnya nomor 4 Ini gue langsung coba aja Suaranya ini tombol untuk mematikan ataupun menghidupkan Ini untuk mengaktifkan ataupun menghidupkan Oke, langsung jadi sambil langsung aja ya Gue ambil posisi biar sama-sama enak ya Oke, seperti ini kali cukup ya Jadi, begitu posisi on Dia suara langsung Apa namanya, langsung hidup Ya, tadi karena posisi udah dimatikan ya Seperti itu Untuk mematikan disini Ya, ini adalah untuk tombol Menghidupkan ataupun mematikan Soundnya Yang kedua Untuk ini dia ada pakai lampu kan ya Lampu disini Lo juga bisa Mematikan fungsinya dari transmitter lo atau dari remote lo Mematikan lampu tuh disini ya Ini, tombol nomor 2 Jadi, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tombol 2 Untuk mematikan ataupun menghidupkan Sudah bisa lihat ya Gue pencet langsung Disini lampunya ya Oke, mati Hidup Oke Berarti udah 2 fungsi tombol yang udah info ya Jadi, satu ini fungsi untuk Sound Sound engine Oke Yang kedua adalah Channel 2 Atau tombol nomor 2 Ini untuk mematikan atau Menghidupkan lampu Seperti lu lihat ya Oke Oke Yang ketiga dan empat ini Tadi yang gue bilang Gue info ini untuk Apa namanya Asap Mengeluarkan asapnya Tapi gue seringan gue pakai Nomor channel 4 Oke Itu yang untuk asap Disini gue gak kasih tau ya Mungkin karena kalau gue pakai nasap Disini gak keluar Karena belum gue kasih minyak ya Oke Kemudian Ini tuas Ada 2 tombol 2 tombol tuas Satu untuk Gue ambil dari yang kiri dulu ya Ini tombolnya adalah Aktif 360 Ya Cuman kegunaannya dia Hanya untuk satu Ke atas Ke bawah Ke atas Ke bawah Ke samping Ke kiri Ke kanan Ini baterai gue Sampai mau habis ya Oke Gue bahas Masalah yang ke Ini dulu Ini gunanya untuk apa sih Kalau dia Kita pencet Ke atas Ataupun ke bawah Tombol ini Berfungsi untuk Memanjangkan Atau memendekkan Lengan Eskapator Jadi kalau Lo memanjangkan Lo tinggal Dorong tuas ke depan Oke Kita lihat ya Gue Untuk Ini gue pakai tombol Yang sebelah kiri Gue pencet ke atas Dia memanjang Sudah off Kalau lo mau memendekkan Balikannya Lo tinggal ke belakang aja Oke ya Ulang lagi Tombol kiri ke depan Itu untuk memanjangkan Tombol yang sebelah kiri Untuk lo ke dalam Ke bawah Maksud gue Itu untuk memendekkan Oke ya Fungsi tombol Untuk Tombol tuas Sebelah kiri Panjang Ke atas Memendekkan Ke bawah Oke Sedangkan kalau untuk Lo ke kiri ke kanan Untuk apa Ini langsung kita Praktekin aja ya Ini ke kiri ke kanan Ini untuk Memutar body Memutar bodynya Tapi Caterpillarnya Tidak bergerak Contoh ya Gue langsung ke kiri Atau ke kanan Kalau ke kanan Dia otomatis Memutar ke kanan Kalau gue poter ke kanan Gue dorong ke kanan Oke jelas ya Kalau gue dorong ke kiri Dia akan muter kemari Oke gue majuin sebentar Masa dipendekin dulu Biar ketahuan Oke Ulang ya Untuk tombol Tadi Memanjangkan lengan Ataupun memendekkan lengan Ke depan Atau ke bawah Kalau untuk Ke kiri ke kanan Itu untuk memutar body Ya Segini ya Untuk tembok gak So Gue maju dikit ya Ini langsung Gue puter ke kanan Oh iya Dia untuk 360 ini Dia Gak ada ngelok ya 360 derajat Bener-bener Lock Lo gak bakal Ada batasnya dia Lo pencet terus Dia akan muter terus Oke Itu yang Kalau dorong ke kanan Kalau dorong ke kiri Di sebaliknya Dia akan muter ke arah kiri Sama Dia juga 360 derajat Non lock Dia gak ada batasnya Kalau gue rasa sih Ini kehebatan Untuk WL 16800 ya Dia hampir sama Dengan Huina 1580 Oke Tiga fungsi ya Tadi Suara Lampu Untuk puter body Sama Untuk Panjang Atau mendekan lengan Halnya Oke Itu dia Untuk Fongsi atau Pitcher yang Di Tombol tuas Ini Sebelah kiri Sedangkan Untuk tuas Yang sebelah kanan Dia juga sama Dia punya dua Kegunaan Satu Misalnya Contohnya Gue langsung aja Kedepan ya Kalau gue kedepan Dia otomatis menurun Oke ya Sampai lo habis Dia bisa mengangkat Sampai dia mentok Dia mengangkat Ini tuas yang sebelah kanan Lo dorong ke depan Dia kalau udah Mentok Dia gak bisa bergerak Kenapa dia punya tombol Auto Off Atau on off Di sini Nanti lo bisa pelajarin aja Gue kasih lihat Nanti sebenarnya Di auto on off Jadi kalau dia udah mentok Dia otomatis gak Kayak Yang tipe-tipe Plastik Huina ya Kalau dia Keretak-keretak Keretak gitu ya Karena dia gak punya Tombol otomatis Kalau di sini Dia udah di setting Kalau tombol otomatis Saya udah kepencet Dia otomatis mati sendiri Lo Pencet lagi Ini gak bakal Gak bergerak Gitu juga Sekarang gue Tarik ke bawah Tombol yang Sebelah kanan ini ya Dia akan Angkat Nah Sama juga Mentok Udah mati Ini gue kasih lihat ya Di tombol disini Gue turun dulu Dia tombol otomatisnya Disini adanya Ini yang tadi Yang gue bilang ya Ini Jadi kalau tombol ini Kepencet Dia otomatis Ngelock Gak Bakal Ngerusak Gear Keretak-keretak Seperti yang Versi plastik ya Seperti itu Jadi di tiap-tiap Lekukan Baik disini ada Disini ada Di lengan ada Dimana juga ada dia Oke Gue ulang lagi ya Untuk fungsi tombol ini Kalau ke atas Dia akan Turun Lengannya turun ya Sebenarnya Lengannya turun Tapi Karena didorong Dia bodinya Jadi ngangkat Ya ini kegunanya Kalau lo pengen Bikin posisi Ngangkat bodi Seperti ini Jadi lo Lengannya lo Turun ke bawah Nah sebaliknya Kalau lo turun ke bawah Lengannya akan naik Seperti ya Oke Seperti itu Sedangkan untuk Bucket Gue mundurin dulu sebentar ya Biar kelihatan ya Nah tadi kita udah Bicarain masalah Lengan Maju Memanjang Lengan memendek Sekarang bucketnya Nah bucketnya Ini kan bisa Ke kiri Ke kanan Ini untuk Membuka Ataupun Menggaruk ya Mengeruk Mengeruk ya Mengeruk ini tinggal ke kanan Ke kanan dia Akan ngerilef Ke kiri Mengeruk Artinya Mengambil ya Tuh Seperti itu ya Ke kiri Ngambil Ke kanan Relate Ya Nah begitu juga Kalau lo mau jumping ya Artinya mau bikin dia Nangkat body Ya tinggal di Ini aja lo naikin ke atas Nah kalau mau tempurna Tangannya lo panjangin dikit Nah tuh Sempurna Berapa cm dia Ground clear nya Inilah Kalau Untuk WL Biar dia masih bisa tetap jalan Ini yang dibilang untuk posisi dancing Nah lo tinggal mainin aja disininya Tinggal main disini Ini yang dibilang untuk dancing Ya Oke gue balikin lagi ke posisi semula Oke Gue balikin ke posisi semula Secara sepintas fungsi semua fungsi udah ya Untuk kontom-tombol ini ya Ini untuk memanjangkan Untuk membandingkan lengan Ke kiri ke kanan Untuk memutar body Ini untuk menaikan Menurunkan Lengan Ke kiri Untuk mengeruk Baket Baket ini ya Oke Di samping itu Dia punya tombol lain sih Di depan sini Ini ada 4 ya Cuma kegunaannya sih Kalau untuk maju Dan mundur Disini dia Majunya itu Pak yang bawah Cuman otomatis Majunya kalau lo mau maju Lo harus tekan 2 ya Ini Kalau lo mau mundur Sebegitu juga sama Lo tekan dua-duanya Gimana kalau lo tekan salah satu Dia otomatis yang bergerak Ini untuk belok Gue ambil contoh ya Ini gue tekan yang sebelah sini ya Yang sebelah kanan Posisi seperti ini ya Lo mau belok ke kanan Disini posisinya terbalik ya Kalau lo mau belok ke kanan Lo harus pencet yang kiri Begitu juga Kalau lo mau belok ke kiri Lo harus pencet yang kanan Cara fungsinya seperti itu Kalau lo mau belok ke kanan Lo harus pencet yang kiri Kalau lo mau belok ke kiri Lo harus pencet yang kanan Ya Sama juga Kalau lo mau Mundur ke kanan Lo pencet yang kiri Mundur Muter dia artinya Kalau lo mau pencet yang kiri Dia muter Atau mundur ke kiri Nah Untuk dia biar maju Ataupun mundur bareng Ya Tadi yang gue bilang tadi Lo harus pencet bareng Seperti gue bilang mundur ya Mundur gue pencet Atasnya dua-duanya Mundur Oke dari sini aja kelihatan ya Nah Sekarang gue pengen maju Otomatis gue pencet dua Gue pengen mundur Gue pencet dua Kalau gue pengen belok Belok Ini belok ke kiri ya Kalau belok ke kiri Gue pencet yang kanan Berarti gue pencet yang ini Nah Belok ke kiri kan Tuh Oke Jadi seperti itu ya Depan Belakang Semua Picture-picture Tombolnya Udah gue kasih tau Cuma gue kasih Fix dikit nih Khususnya Buat tadi Untuk berbelok ya Berbelok Kalau gue ambil posisi Seperti ini ya Kalau Berbelok Gue mau belok ke kiri Gue harus pencet yang Kanan Ya Lu bisa lihat ya Gerakannya beda Gerakannya segitu Tapi gue ada kasih info Kalau Biar cepat dia muter Ada satu triknya Ini contohnya Ini contoh Muter normal Sekarang gue ambil contoh Muter cepat Lu bisa lihat ya Bedanya Gue ulang lagi Muter normal Dia hanya satu Roda yang berputar Otomatis lama Gimana biar dia bisa muter cepat Jadi Ini muter Ini muter Nah caranya adalah gini Kalau lu mau muter ke kanan Lu bantu Pencet ini juga Jadi silang Ini Ya Gue ambil contoh ya Dua-duanya muter Lu lihatin tracknya ya Dua-duanya muter Begitu juga sebaliknya Kalau lu mau muter ke kiri Ini lu pencet Ini juga lu pencet Contoh ya Nah Dia pencet-pencet Kanan lebih cepat Beda kalau gue pencet aja Tuh Satu Beda kan Itu satu ini Gue pencet satu Oke Sekarang gue pencet dua Bergerakannya lebih cepat Dan Caterpilarnya Dua-duanya bergerak Oke Jadi seperti itu ya Kalau lu mau puter Biar cepat Lu harus Pencet dua-duanya Tapi silang Nah sekarang gimana sih Kalau bikin atraksi Lengannya Diam Tapi Caterpilarnya bergerak Ini lu harus Yang tadi seperti tadi gue bilang Lu harus pencet Ini ya Majunya satu Atasnya lu pencet Silang ya Tapi berbeda dengan itu Lu harus pencet Tombol yang ini Lu mau muter ke kiri atau ke kanan Gue ambil contoh ya Seperti ini maksud gue ya Nah seperti itu ya Yang muter di katerpilarnya aja Bodinya gak muter ya Jadi Ini posisi tangan gue Ini gue pencet satu Ini gue pencet satu Ini juga gue pencet Ke kiri atau ke kanan Suaranya gue matiin ya Suaranya gue matiin ya Gue ulang ya Mudah-mudahan bisa dimati ya Jadi yang pertama Lu harus pencet Ini secara Serentak ya Lu harus pencet ya Di kiri atau kanan Lu harus pencet Jadi gini kan Dia bisa gini kan Ini harus pencet Sebenarnya dia bergerak Cuma karena rodanya bergerak Seakan-akan dia berdiam Gue ambil contoh Sekarang gue arah sebaliknya Kita dua arah sebalik Nah ini Yang bergerak Yang bergerak cuma arah-arangnya Tapi ya Ada suaranya sih Jadi yang bergerak cuma suaranya Apa Sebergerak cuma Caterpilarnya Oke Gitu ya caranya ya Jadi lu pencet Nyilang Ditambah dengan ini Yang tadi untuk memutar bodinya loh Itu harus puter Kalau lu gak puter Otomatis dia muter Gitu tim bodi Gitu kan Jadi lu harus tahan dia Memuter Hanya Caterpilarnya Oke Jadi segitu aja sih Triknya Untuk Memuter dia Selakan-akan dia Apa namanya Ngeden ya Sama seperti tadi Yang gue bilang Ini lu mau ngeden kemana Lu tinggal Tinggal Ini mainin aja Nah Ya Jadi selain kegunanya Untuk Walking Bekerja Eskapator Untuk Yang Tipe yang ini ya Sama Lihwina 1580 Itu bisa ngedense Ataupun bisa Puter Caterpillar Kalau untuk Yang seri-seri Hwina 1550 1350 Ataupun Hwina yang Yang masih plastik lah ya Terutama yang Caterpilarnya Itu gak bisa Lu jalani fungsi Seperti yang tadi Yang bisa Menurut gue sih Karena gue udah coba Yang double A Terus yang Hwina 1550 Apa itu Itu gak bisa Dia muter Seperti Jogging Ataupun dancing itu Nah Jadi sekian Informasi gue Mudah-mudahan berguna Gimana sih Cara mengoperasikan WL16800 Cara Memakai di Transmitternya Atau remote-nya ya Gue rasa Mungkin gue Karena gue belum ada ya Untuk 1580 Gue rasa hampir sama Seperti itu aja sih Yang penting lo tau Dimana Untuk manjang Pendekin Lengan Ataupun muter Oke Mudah-mudahan Konten gue kali ini Bisa Berguna Bagi yang Emang ada lagi Hunting-hunting Untuk WL16800 Tapi ya Mungkin untuk saat ini ya Untuk saat ini Barangnya memang Rada susah Walaupun ada Kayaknya hampir Seharga 1580 67 jutaan sekarang Yang terakhir gue liat di online Kalau masih ada yang upload Upload harga 34 juta Itu kayaknya Stok lama Ataupun artinya gak ada Dia belum-belum update ya Jadi itu aja sih Mungkin lo nunggu Barang-barangnya ada aja Ya Baru harganya mungkin Bisa normal aja Oke Demikian Konten gue kali ini Mudah-mudahan bisa Ngebantu ya Mungkin agak sedikit lama ya Mungkin jangan di-skip ya Biar Loot Bisa Biar gak Gagal paham Biar Tau Fungsi Detail Dari WL16800 Metal Excapator Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Biar